Pemirsa Pimpinan DPR meminta tak ada yang mempolitisasi pernyataan artis yang juga anggota DPR RI Chris Dayanti soal pendapatannya sebagai anggota Dewan. Sayangnya buka-bukaan gaji anggota DPR dianggap tak peka kondisi masyarakat yang banyak jatuh miskin selama pandemi Corona. Artis yang juga anggota DPR asal PDI Perjuangan Chris Dayanti bikin rekan sesama anggota Dewan tarik nafas. Pasalnya di salah satu akun media sosial ia membeberkan berapa uang yang ia terima sebagai anggota Dewan. Di antaranya dana aspirasi hampir setengah miliar rupiah dan dana reses nyaris 150 juta rupiah. Ini belum termasuk gaji 16 juta rupiah dan berikut tunjangan 59 juta rupiah. Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun buka suara. Ia bilang anggota DPR tak pernah tutupi masalah pendapatannya sebagai wakil rakyat. Pasalnya semua tertera di website parlemen. Dasko malah meminta semua pihak jangan politisasi demi menyudutkan anggota DPR. Itu gak ada yang disembunyikan sebenarnya. Dan kalau kita jelaskan ya begitu aja asal jangan dipolitisasi seolah-olah anggota DPR itu pendapatannya yang dibawa pulang ke rumah segitu. Itu gak betul. Penghasilan anggota DPR tak mengerucut selama pandemi corona. Berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Data BPS menyebut masyarakat miskin di Indonesia ke angka 2 digit alias hampir 11 persen. Ini berbeda dengan masa sebelum pandemi di mana angkanya sempat turun ke 9 persen. Kesenjangan penghasilan di masyarakat hal biasa. Tapi banyak pihak menyayangkan jika penghasilan tinggi dan hidup mewah diumbar ke media sosial. Apalagi saat banyak anak bangsa sulit meski hanya mendapatkan satu suap nasi. Pemirsa rugi hingga miliaran rupiah puluhan korban arisan bodong di kota Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi kantor polisi. Kericuan sempat terjadi saat tiga pelaku tiba di kantor polisi. Kemarahan para korban arisan online bodong ini tak terbendung lagi saat melihat pelaku. Makhlum, puluhan korban ini mengalami kerugian mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Para korban berinvestasi tiap bulannya sebesar 10 juta rupiah. Dengan ini ngeming akan mendapatkan 14 juta rupiah dalam waktu 15 hari. Mulai kacau ini sudah hampir milih satu bulan. Ini yang bikin kacau ini pertama karena ada katanya yang kembalikan modal tiba-tiba. Jadi dia harus kembalikan semua modalnya dan mulai di situ agak kacau. Sampai terakhir tadi malam dia cuma cairkan, tidak sampai 70 juta. Karena per hari itu dia cairkan 70 juta per hari. 70 juta, 20 juta Pak. Sejak kapan dia jadi member? Saya? Ada beberapa bulan yang lalu Pak. Terus kenapa bisa terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram Pak. Bagaimana ini Pak? Oh awalnya? Selebgram ini kan? Selebgram ini kan? Selebgramnya ini? Dan mana kita tahu dengan selebgram? Karena saya kenalkanlah mereka Pak. Kenal selebgramnya dari Instagram juga. Oh selebgram ini? Iya betul. Jadi tolong itu yang sudah endorse-endorse itu, tolong bagaimana ini penyelesaiannya Mbak Mas ya. Yang itu sudah di-endorse ya. Aparat kepolisian yang menangkap tiga pelaku sempat melakukan mediasi dengan korban. Namun menemui jalan buntu. Pelaku mengaku tak bisa mengganti kerugian yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Yang kita amankan ada tiga orang. Jadi ada pelaku, ada pacarnya, dan ada admin. Ada satu orang. Pelaku ini menjanjikan akan membalikan satu juta per orang per hari untuk kerugian yang di atas 10 juta. Kemudian untuk kerugian yang 5 juta, mereka menjanjikan 500 per hari per orang. Tapi ketika diminta untuk memperlihatkan jaminan apa yang bisa dijadikan jaminan, pelaku tidak bisa diam saja dia. Tidak bisa memperlihatkan, tidak bisa memberikan penjelasan kepada korban-korbannya. Saat ini korban arisan bodong online mencapai 200 orang yang tersebar dari luar kota hingga luar provinsi. Pemirsa kisah memilukan dialami satu keluarga di kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Karena tidak bisa membayar uang kontrakan, satu keluarga tinggal di warung angkeringan. Bagi sebagian warga yang melintas kawasan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, pasti tak menyangka jika angkeringan milik Wiwin Hariati dan suaminya Cahaya Yulianto ini selalu ramai pengunjung yang kebanyakan anak-anak. Sayangnya, ini bukan pengunjung angkeringan, melainkan anak-anak dari Wiwin dan Cahyo. Ya, satu keluarga ini terpaksa tinggal di sebuah angkeringan berukuran 5x2 meter setelah mereka diusir dari kontrakan karena tak mampu bayar. Duka dan kepedihan mereka alami sejak tinggal di trotoar sembari berjualan dengan segala keterbatasan. Kondisi tenda yang menutup angkeringan pun mulai usang dan nyaris sobek diterpa angin. Bersyukur, cuaca masih cerah. Tapi, jika hujan tiba, mereka hanya bisa saling berpelukan untuk menghangatkan badan. Sebenarnya, Wiwin dan Cahyo memiliki 13 orang anak, tapi sebagian dari mereka telah berkeluarga. Memiliki hunian yang layak menjadi mimpi bagi Wiwin dan Cahyo untuk melindungi putra-putrinya. Semoga saja kelak dapat terwujud. Baik, pemirsa, kita kembali membahas mengenai anggota DPR Chris Dayanti yang mengakui belak-belakan berapa gaji selama bekerja sebagai anggota DPR. Kita sudah terhubung dengan arah sumber Miing, bagi toh mantan anggota DPR. Selamat malam, Bang Miing. Selamat malam, dengan siap ini? Di sini April, Bang Miing. Di sini April, Bang Miing. April. Oke, Bang Miing mengenai Chris Dayanti yang belak-belakan gajinya di DPR. Anda sebagai mantan anggota DPR, seperti apa responnya? Saya kira juga ya, saya lihat. Ya, kalau saya sih melihat biasa saja bahwa Chris Dayanti entah itu keceplosan, entah memang dia juga merasa biasa, ya saya tidak tahu ya. Yang jelas sebetulnya seperti yang Pak Dasko bilang, yang pertama memang bisa dicek kok di website-nya gajinya berapa. Sekarang persoalannya kan, kalau saya melihat bagi orang yang pernah ada di dalam gitu loh, setahu saya, saya dulu memang gaji pokoknya tidak tahu, saya lupa ya 14 atau 16 juta gitu. Lalu yang 59 itu hanya 51 juta kok saya itu, TKOMPE itu. Kemudian reses itu, itu kalau tidak salah ya, kalau nggak per 3 bulan atau per 4 bulan gitu, per kuartal ya. Itu pun nilainya nggak sampai sebesar itu, karena ukurun waktunya juga setan 2009 dengan tahun 2014. Yang dipersoalkan masyarakat saya kira bukan soal angkanya, orang juga tahu kok gaji DPR itu besar. Ya, mungkin. Karena apa, dibandingkan dengan kinerjanya ini saat ini gitu loh. Kalau semua rakyat ini terwakili dengan segala apa yang didapatkannya, mungkin rakyat akan biasa-biasa saja. Tapi kan kalau tidak salah, sembilan partai ada di pemerintahan sehingga fungsi kontrol menjadi lumpuh gitu, dari parlemen. Ini persoalan tersendiri gitu. Berarti beberapa pihak yang merasa kecewa dengan ungkapan Chris Dayantini dikarenakan merasa kinerja DPR kurang begitu ya Bang Mie? Saya sih lebih melihat kesana mungkin ya, karena dibandingkan dengan antara pendapatan dengan kinerja yang diberikan. Contohnya menurut saya gitu, kayak anggota DPR kalau yang bekerjanya hanya satu periode kayak saya gitu, mungkin juga pantas nggak pantas juga dapat pensiun. Ada juga yang PAW hanya dua tahun tiba-tiba lalu besoknya tidak terpilih lagi juga dapat pensiun. Menurut saya sih nggak fair salah satu contohnya misalnya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya bandingan antara tekompe dengan kinerja dia itu kan harus juga berbanding lurus dalam pengertian seimbang gitu. Sehingga masyarakat bisa-bisa menerima. Kalau sekarang misalnya undang-undang omnibus law yang ditolak oleh rakyat sebagian besar ini diloloskan juga lalu ada undang-undang yang tidak perlu bojujuk selolos juga. Sehingga kemudian juga ketika rakyat membutuhkan kehadiran keterwakilan rakyat lalu tidak berfungsi, tidak bekerja dan tidak berbicara. Ini juga masalah juga. Sehingga apa, kebesarnya pendapatan itu tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan oleh wakil rakyat itu. Jadi banyak histori yang menyakitkan hati rakyat yang membuat akhirnya banyak pihak yang menangis begitu atas nyanyian kesejahteraan ini. Saya sudah terhubung kali ini pemirsa dengan Yuwanita Aprilandini, sosiolog UNJ. UNJ. Baik. Selamat pagi, Yuwanita. Malam, malam, malam. Baik. Bu Yuwanita melihat bagaimana psikologis rakyat ini mendengar nyanyian Chris Dayanti atau belakangnya Chris Dayanti mengenai gaji. Satu sisi ada yang beranggapan ini wajar dilakukan karena memang wakil rakyat harus terbuka, bahkan harus dicontoh begitu. Tapi satu sisi juga ada yang mengatakan ini justru menggerus atau sakit hatinya rakyat mengenai tingginya gaya hidup anggota DPR di tengah banyak yang rakyat miskin yang terjadi di masa pandemi ini. Terima kasih ya. Jadi Chris Dayanti ini kan dalam konteks sebagai anggota DPR itu kan bukan sebagai artis ya, tetapi sebagai pejabat publik. Berarti dia menduduki satu jabatan ya yang memang menjadi pelayan bagi masyarakat. Kan ini ya esensi dari pejabat publik. Nah, keterbukaan pejabat publik itu sebenarnya memang satu sisi dibutuhkan ya. Nah, tetapi mengingat memang kondisi ya, kondisi pandemi COVID ini kan memang terpamar juga atau memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi masyarakat di hampir di semua sektor. Nah, besaran dari nominal dari pejabat publik ini tentunya kan mengagetkan ya dalam konteks situasi ya, situasi ekonomi yang serba sulit ini. Jadi memang mungkin Chris Dayanti juga harus membedakan dia sebagai pejabat publik dan dia juga sebagai artis ya, gitu. Karena tuntutannya akan lebih tinggi dong ketika dia sebagai pejabat publik, gitu. Bantri ketika dia perform sebagai artis. Nah, ini kan yang harus dipahami. Jadi ketika dia membuka besaran dari pendapatan ya, jadi dia juga harus siap bahwa dia pejabat publik dan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh masyarakat yang sedang dalam kondisi keterburukan ekonomi. Berarti hal ini juga bisa dibayar untuk bekerja dengan lebih baik, gitu ya? Melihat kinerja yang dilakukan Chris Dayanti, Bekut Ibu? Nah, betul. Nah, kemudian petang kritisnya apakah misalnya nih ya, artis-artis kan bukan Chris Dayanti juga mungkin Kang Netini juga gitu ya. Masuklah jajaran artis itu sudah berbuat banyak menjadi pejabat publik itu tadi, gitu. Ini kan nanti jadi bumerang, jadi orang melihat rekam jejak keartisannya itu masuk ke pejabat publik itu. Baik, Bang Mi, sejauh mana sih sebenarnya kinerja apalagi yang punya titel artis begitu di dalam DPR RI? Saya kira saya tidak dalam posisi menilai teman-teman artis lain ya. Saya merasakan kalau saya ngomong juga secara subjektif menjadi tidak baik juga. Seolah-olah saya bekerja paling benar gitu ya, ya mbak ya. Akan tetapi maksud saya gini, jangankan buka-bukaan soal hak gaji kita. Soal saya muncul saja terpilih menjadi calon anggota, dari calon anggota DPR menjadi anggota DPR dulu. Itu kan tidak sedikit yang sinis gitu, ya yang tidak percaya gitu. Apa engineering pelawak bisa, apa dia ke DPR? Tapi saya buktikan loh selama lima tahun, saya mereposisi saya gitu. Repositioning saya dalam tanda kutip ya, paling tidak berhasil lumayan lah. Bahwa orang imajenya tidak lagi ingat saya hanya sebagai ansi, sebagai pelawak gitu. Bahwa saya memang bekerja. Ketika apa? Saya di komisi 10. Ketika UN, saya di depan. Ketika Hambalang, saya di depan. Ketika Sikim, di depan. Kasus-kasus lain sebesar saya di depan. Menjadi juru bicara komisi pada saat itu. Nah artinya apa? Yang saya bilang tadi, sebetulnya nggak usah diributkan tanpa harus di Kris Dayanti ngomong pun, kita bisa tahu mengakses. Karena apa? Semua PBN yang dialirkan kepada pejabat negara, itu tertera di dalam situs-situs keuangan, maupun di DPR sendiri, gajinya berapa, tujuanannya berapa. Ketahuan kok, gampang gitu loh. Bang Ming, kalau kita... Saya hanya melihat bahwa dari awal, bagaimanapun juga, anggota DPR itu memang udah susah. Yang bener aja kebawah nggak, di image-nya kebawah nggak bener gitu loh. Karena apa? Saya tidak percaya yang publik kepada lembaga ini, sudah begitu memuat. Sehingga ada sedikit saja peluang pintu masuk, orang menjadi tetap akan menjadi negatif. Bang Ming, kalau tadi diinformasikan, Bang Ming mengatakan bahwa ini bisa diakses di website DPR, berapa gaji anggota DPR. Tapi ini yang menarik adalah, ada fakta di mana Kris Dayanti diundang ketua dan sekretaris fraksi PDIP untuk diskusi terkait penyernyataan yang viral dan dianggap publik penyudutkan DPR. Nah, ini respon Anda seperti apa? Gimana, Kris Dayanti diundang oleh? Ketua fraksi dan sekretaris fraksi PDIP untuk mendiskusikan terkait penyataan yang viral mengenai gaji yang belak-belakangnya. Itu artinya kan menjadi teguran begitu untuk Kris Dayanti. Oh iya, ini gini. Misalnya, saya akan mengacap pada diri saya aja ya pertama ya. Dari penghasilan dari misalnya gaji pokok, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang menjadi 51 juta itu, dan itu belum dipotong oleh iuran wajib kita kepada partai politik. Karena partai politik itu salah satu sumber dananya adalah dari penghasilan anggota DPR. Ini jelas semua partai demikian. Kita dipotong penghasilan kita oleh partai itu. Maksud saya gitu, sekarang gini, berapapun nilainya itu akan mudah diakses oleh publik. Yang kedua, apabila diajak dan didiskusikan, saya kira kan itu urusan mereka lah ya. Yang saya ingin sampaikan aja, seandainya dari awal, semua gaji anggota DPR ini yang dianggap besar dalam tanda kutip oleh masyarakat ini, berimbang, ya, berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan dari kinerjanya mereka, keterwakilan yang merasakan membutuhkan memang wakil ada di negara, ketika misalnya ketidakadilan muncul dari pihak eksekutif, lalu pihak legislatif berada di depan dan sebagainya. Saya kira ideal sebagai anggota DPR, ideal sebagai wakil rakyat, rasanya masyarakat juga tidak akan protes tentang soal penghasilan, gitu. Kalau permasalahannya adalah sudut pandang ya, Bang Ming, ya. Kita kan kita tahu artis sangat rahas sekali dengan pamer kekayaan, apakah ini jadi hal yang biasa untuk seorang Chris Dayanti membicarakan mengenai nominal yang begitu fantastis? Saya juga menonton video Youtube-nya dengan Akbar Faisal, agak terkaget juga. Cuman karena saya lihat gesturnya gitu, saya tidak melihat aura kepenyesalan dia menjadi anggota depan dengan gaji kecil, saya nggak melihat itu, gitu. Bahkan mungkin di ujung-ujungnya kayak agak senang gitu dengan berapa ratus juta uang reses, zaman saya nggak sebesar itu. Dan itu tidak sampai dengan lima kali, kalau silahkan saya tiga kali itu paling banyak empat kali, karena tiap per kuartal itu reses itu. Dan itu pun yang kita gunakan betul-betul untuk apa? Untuk membiayai selama kita reses ini. Tapi juga jangan salah, kenapa orang tahu tentang anggota depan? Kadang-kadang kalau kongker, kalau ke Dapil juga kadang-kadang tidak sedikit anggota depan yang hanya menyuruh staffnya ke Dapilnya, misalnya. Dianya sendiri nggak datang, misalnya. Ini persoalan-persoalan yang, yang apa namanya, yang terjadi selama ini di parlemen ini. Nah, ketidakpuasan dari kinerja anggota parlemen ini, anggota depan ini, ini terlihat oleh masyarakat, gitu loh. Kalau betul-betul, jadi begini, negara ini akan beres kalau dua sisi, tiga sisi dengan tidak sepolitika itu dari mulai eksekutif, atau legislatif, eksekutif, yudikatif, misalnya gitu. Kalau eksekutifnya kurang-kurang beres, kalau legislatifnya beres, dia akan aman negara ini, karena dikontrol habis, gitu. Lalu apa? Kalau keduanya tidak beres, ada yudikatif, yudikatifnya beres, ini aman, gitu. Tapi sekarang ketiga-tiganya memberikan kinerja yang masyarakat tidak merasa puas, gitu. Karena begitu banyak ketidakadilan, ketimbangan yang tidak terbela. Waktunya eksekutif hadir, negara, misalnya, ternyata tidak. Ketika misalnya jalan layak kebanjiran, negara tidak hadir, misalnya. Lalu, anggota DPR juga tidak hadir, misalnya. Nah, ketika harus diadil, ternyata yudikatifnya juga tidak hadir, misalnya, tidak memberikan keadilan. Nah, ini yang dipersoalkan secara psikologis oleh masyarakat, kalau saya lihat, gitu. Karena ada banyak histori yang tidak sesuai ekspektasi oleh masyarakat. Saya kembali ke Bu Yuanita. Bu Yuanita, kita bicara kembali mengenai bagian persepsi, begitu ya. Kalau kita melihat Chris Dayanti yang terbiasa mungkin hidup mewah, glamor, begitu, untuk bisa beralih ke menjadi anggota DPR. Apakah ini memang perbedaan sudut pandang cara hidup atau lifestyle, begitu, Bu Yuanita? Nah, jadi kan kita ini bicara sebenarnya tentang sensitivitas masyarakat yang semakin menaik di era pandemi. Dan ini wajar karena memang ada kondisi keterpurukan ekonomi hampir di semua lini. Dan kita belum recovery sepenuhnya, gitu ya. Ya, memang pelan-pelan menuju situ. PPKM juga sudah turun, tapi kan belum. Nah, ini kan masyarakat disubuhin, Mbak. Sebuah tontonan pejabat publik yang sebenarnya bukan rekam jejak program, rekam jejak prestasi, gitu ya. Tetapi kan terkait dengan, bukan terkait kinerja, tapi terkait dengan besaran, ya, gaji yang diterima. Nah, ini kan sensitivitas masyarakat yang sedang tinggi ini, gitu ya. Nah, ini kan juga membangkitkan kembali kalau kita sebutnya kolektif memori, bahwa dulu, ya, ketika misalnya banyak timeline meragukan para artis, ini mohon maaf ya, karena saya sosiolog, ya, melihat ke sudut pandemi masyarakat, ya, apakah panas atau tidak masuk senayan, gitu ya. Ini kan membangkitkan kembali, gitu, memori kolektif 4 atau 3 tahun yang lalu, gitu, kok banyak sekali yang masuk parlemen ketika elektoral, gitu kan. Nah, mereka ini kan basisnya apakah cuma sekedar popularitas, tetap bukan kualitas, gitu kan. Nah, ini jadi sensitivitas ini sudah ada sebenarnya jauh sebelum kasus ini. Tapi kalau kita melihat fenomena yang ada, ini kita banyak tahu artis-artis yang memamerkan kekayaannya justru diminati untuk dilihat, gitu. Banyak sekali yang melihat. Nah, ini apa maksudnya ketimpangan? Nah, ini malahnya harus ya harus dibedakan sedaya timi atau kadis sebagai artis, gitu ya, dengan mungkin sensitivitasnya lebih rendah, karena kan mereka buka pejabat publik dalam arti oke, mereka apa namanya sering tampil di layar kaca tapi kan tidak pakai ini kan bedanya tidak pakai uang negara, gitu loh. Kalau sebagai artis kan tidak ada uang negara di situ. Kalau sebagai pejabat publik kan ada uang rakyat di situ. Itu yang bikin sensitivitas itu besar. Lebih besar. Baik. Oke, apakah isu ini mencua karena memang kemarin ada rilis banyak sekali harga pejabat yang mencua tinggi, begitu ya, Bu? Nah, ini kan juga ada rekam jejak memori kolektif ke situ juga. Nah, ini masalahnya ini kan KD ini irisan keduanya, gitu ya. Yang satu apa namanya sensitivitas masyarakat karena keartisannya yang kedua. Mereka juga masyarakat sudah punya memori kolektif bahwa anggota Dewan itu memang besar penghasilannya tetapi minim kinerja. Jadi, ini kan langsung berlapis, gitu ya. Kena di dua arena, gitu. Arena sebagai artis dengan keartisannya dan sebagai pejabat publik. Oke. Baik. Kalau saya ingin bertanya kepada Bang Ming mengenai bagaimana melihat fenomena artis suka sekali memamerkan keayaan dan diminati banyak orang. Mungkin saya nggak melihat soal artis dan tidak artis karena kalau bicara soal apa namanya konstitusi ya juga undang-undangnya itu tidak latar belakang semua warga negara punya hak dipilih dan memilih, gitu. Akan tetapi menurut saya, gitu. Kesadaran artis itu sendiri memang ketika dia masuk harus punya passion atau memang punya motif ya. Ada motif apa sih, gitu. Ada memang ada visi untuk bagaimana memperjuangkan sehingga dia harus masuk dalam sistem, gitu. Tapi kebanyakan biasanya memang artis-artis yang notabene memiliki modal sosial yang populer lalu dimanfaatkan oleh partai politik untuk sebagai pendulang suara dan kebetulan harus duduk di sana. Ini kan persoalan yang keduanya, gitu. Yang sekarang gini yang kerjanya baik saja dalam notabene artis nggak semua artis, loh. Kalau kita lihat Tantowi Yahya, Rikadiya Pitaloka, Nur Arifin, saya kira seangkatan saya itu mereka cukup bagus, loh. Bagaimana kinerja politiknya, gitu. Nah ini saya kira mungkin belum diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Sesungguhnya harus bukan sulit memang dilepaskan dari image dia sebagai penyanyi atau pelawak, ya. Akan tetapi itu bisa ditutupi atau dibalas dengan kinerja yang baik, misalnya, gitu. Bahwa dia menunjukkan bahwa kerja politiknya. Cuma memang ini muncul di permukaan menjadi viral begini bukan karena kebijakan politiknya, karena statement politiknya, karena sikap politiknya, karena perjuangan politiknya. Tapi muncul tiba-tiba yang seperti ini, gitu. Ini yang disayangkan, menurut saya. Sehingga apa? Yang bagus kerja pun kebawa tetap di DPR itu. Bagaimanapun juga, yang misalnya yang satu korupsi itu hampir satu gedung itu kebawa namanya. Anggota DPR memang misalnya begitu. Mami ingin berarti dalam arti kata lain, Akris Dayanti akan punya beban berat nih ya, ke depan untuk bisa membuktikan kinerjanya? Enggak, maksud saya dengan keartisan itu sebetulnya akan juga merugikan secara, apa namanya, secara kolektif dalam pengertian, ya, entitas dari kelompok ini nih, enggak bagus, gitu, dari artis ini. Pempresoalnya dia memamerkan dan sebagainya, itu subyektivitas mereka masing-masing, tidak semuanya. Saya juga pernah jadi artis, saya enggak pernah pamer rumah saya kayak apa, orang enggak ada yang tahu rumah saya kayak apa, orang enggak tahu nyaris saya punya apa, saya enggak pernah, gitu. Itu sangat-sangat subyektif, sangat-sangat berbeda, gitu, Mbak April. Jadi, tidak bisa disamakan seluruh artis selalu pamer, enggak sama sekali. Buktinya saya biasa-biasa saja, gitu. Kalau notabene artis, saya juga seniman yang pernah dikenal, pernah populer. Tidak semua ya, Bang Ming, ya? Tidak semua. Dan ketika saya masuk ke parlement, saya menunjukkan, mencoba membuka baju artisnya seperti Bu Ayu yang sampaikan tadi, sesungguhnya posisional kita saat itu sebagai pejabat negara yang menggunakan uang negara yang digaji oleh raya, sebagainya, maka bersiap-siaplah, berbaik-baiklah untuk menggunakan uang negara sebagai hasil kita. Kalau kita mendapatkan gaji, konsekuensi logis, pendapatan itu jalan, konsekuensi logis. Akan tetapi kita akan terbayar orang tidak bicara tentang kita, kalau kinerja kita juga memang memadai apa yang diharapkan oleh rakyat, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi, buat teman-teman artis sebetulnya, ya kalau saya bilang, kan tidak semua punya kemampuan sesungguhnya, inilah celakanya, sistem politik kita dengan proposional terbuka itu, suara terbanyak, ini masalah, gitu. Harusnya seleksinya itu di partai politik. Saya bilang negara ini, kalau mau beres ini, bereskan anggota parlemennya. Kalau anggota parlemennya mau beres, bereskan partai politiknya. Bereskan partai politiknya, begitu ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai perspektif lain, Ibu Yuwanita. Sistem ini, ini akan terus, dan elit-elit politik yang malas turun ke bawah, rakyatnya, dia telah mengajarkan masyarakat untuk beragumat, kalau nggak disuap, mereka nggak milih. Jadi yang baik, yang benar, yang bersih, yang berani itu, tidak mungkin terpilih tanpa dia memberikan uang kepada masyarakatnya. Jadi kebiasaan ini yang harus dirubah ya, Bang Ming, ya? Iya. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Yuwanita. Bu Yuwanita, kalau kita melihat dari perspektif lain, ada banyak sekali yang juga mendukung.